Hai Sobat AIPES, sebelum menyaksikan video dari Youtube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel Youtube ini. Terima kasih. Selamat siang para hadirin, dokter, sejawat, koas, mahasiswa, dan teman-teman perawat. Selamat berjumpa lagi di webinar AIPES course, perkenalkan saya dokter Harsya, yang akan memoderasi acara siang hari ini dengan tema muskuloskeletal and hem trauma. Nah, kalau dilihat dari judulnya saja, ini merupakan makanan dalam tanda petik kita sehari-hari saat jaga di GD. Kayaknya belum afdol ya, kalau kita jaga, tapi belum ketemu kasus trauma. Kayaknya mesti prolong dijaga. Nah, di Amerika sendiri ternyata trauma ini menjadi penyebab keempat kematian. Sedangkan di negara berkembang datanya belum cukup banyak. Dan tercatat 50 persen kematian tersebut terjadi di beberapa menit pertama, atau bahkan dalam rutin perjalanan ke rumah sakit. Nah, walaupun pasiennya selamat, pasiennya masih harus menghadapi ancaman disabilitas atau cacat. Yang akhirnya berujung pada loss of economic opportunity. Kasian sekali buat pasiennya. Nah, oleh karena itu siang ini kita akan membahas bagaimana sikap dan manajemen saat menghadapi kasus-kasus tersebut. Nah, bersama kita telah hadir narasumber, Dr. Oriza Satria, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hand and micro-sorcery. Selamat siang, Dr. Oriza. Halo, selamat siang, Dr. Harsha. Orang saya jelas ya? Jelas, dokter. Sehat, dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Dr. Oriza ini berpraktek di Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Maya Pada Lebak Bulus, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Saya juga ingin mengingatkan para peserta untuk menonaktifkan MIK selama acara berlangsung, dan bila ada pertanyaan dapat ditulis di kolom chat. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Oriza, saya persilakan. Oke, selamat pagi, Dr. Harsha. Terima kasih tadi introduction-nya. Ya, emang ya itu apa namanya, kecelakaan atau trauma ini banyak sekali di negara manapun juga banyak, terutama di Indonesia yang orang-orangnya kayak gitu semua ya, sekolah lawan arah lah, segala macem lah, pakai helm ini banyak sekali, di IGD juga banyak sekali, yang kedukun juga banyak sekali, gitu. Sebelum ini mungkin saya mau ini dulu ya sebentar, saya share screen dulu. Slide-nya hilang. Ini slide-nya agak banyak. Gak apa-apa dok, kita santai minggu-minggu ini dok. Ya oke, ini udah kelihatan ya slide-nya ya? Iya dok, sudah. Jadi ini saya diminta untuk ngisi tentang dua materi, itu muskuloseketal trauma dan hand trauma. Ya pasti waktunya gak cukup, karena untuk menguasai semua ini aja, mungkin kita butuh waktu lima tahun. Jadi mungkin ini adalah sekedar overview aja ya, Dr. Harsha. Jadi gak mungkin kita lima tahun webinar kan gak mungkin ya, nanti udah pada jadi spesialis semua tanpa gelar. Iya dok. Oke, sebentar ini. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau ada sedikit pertanyaan dulu, kita main-main interaktif dulu. Jadi ini bisa pergi ke website ini, kemudian masukin kode ini, atau langsung scan di sini, gitu. Oke. Oke dok, saya sedang masuk dok. Nah ini buat teman-teman nih, ada tiga pertanyaan singkat nih, dari website-nya. Cuman tiga, cepat kok isinya. Ada tiga pertanyaan, enggak, gak lama-lama. Ini paling cuma butuh waktu sekitar tiga menit. Buat teman-teman, ini gampang, cuman tiga pertanyaannya. Tinggal diisi aja. Dokter Harsya kasih tau ya, kalau sudah ya. Oke dok. Saya tunggu sih ini. Kita tunggu sekitar dua menit lagi ya dok. Satu menit aja, enggak apa-apa. Oke dok. Tunggu ini. Tunggu ini. Oke, bagi teman-teman yang baru join, bisa ke website-nya dulu, kita ada pre-test singkat, cuman tiga soal doang. Atau scan. Gak ada pre-test juga sih, ini main-main doang sih sebenarnya. Jadi kan ini ada pertanyaan ya, ada tata seberapa paham. Jadi takutnya nanti saya udah jelasin, udah pada ngerti semua. Nanti ini lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Terima kasih. 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 biasanya diakibatkan oleh luka yang lebih dalam. Kan kalau strukturnya dari luar itu kan ada kulit, kemudian ada soft tissue, tendon, otot, dan di bawahnya baru tulang. Kalau terjadi brus seperti ini, kalau diperhatikan, ada brus amar di sini. Ini berarti pendarahannya dalam. Kalau pendarahan dalam ini, kemungkinan memang dari struktur yang dalam, yaitu tulang. Jadi pada pasien ini, kita perlu curigai adanya fraktur pada tulang. Terutama pada pasien-pasien yang cederanya tidak direct impact. Kalau direct impact artinya misalkan dia tangannya terbentur benda keras, langsung ada brusnya yang superficial atau bahkan luka robek pada daerah yang terkena itu wajar. Cuma kalau ini, dia jatuh dengan posisi tangan, posisi jari itu terlebih dahulu ke bawah. Jadinya indirect impact. Kalau menurut ortopedi ini, indirect injury dan patah di sini. Ini ada brus kalau diperhatikan. Beda misalkan dengan ini, kalau ada deformity seperti ini, ini jelas jelas kelihatan ya, kayak gini. Apalagi yang kayak gini. Terus untuk feel, kita perlu lihat terutama pulsasinya, kemudian perfusinya, dan defisit neurologisnya. Dan ini move, tapi move ini tidak kita, tidak selalu kita lakukan. Karena apa? Karena pada prinsipnya adalah do no harm. Jadi pada pasien-pasien kayak gini, atau kayak gini, yang udah jelas tentang keinginan dengan kesakitan, kalau jelas dia datang dengan deformitas kayak gini, atau kayak gini, itu jangan melakukan move yang akan, kalau bisa ya, jangan melakukan move yang akan mengakibatkan pasien itu kesakitan atau cedera lebih parah. Jadi, kita pada prinsipnya adalah do no harm, jangan melakukan maneuver apapun yang berpotensi untuk menyebabkan pasien itu cederanya bertambah. Jadi cukup look and feel saja. Untuk move-nya ditulis, ya biasanya tidak dilakukan, ya tulis saja tidak dilakukan karena pasiennya kesakitan. Oke. Pada kasus ini, ini cedera pada tangan masuk mesin giling. tulangnya berantakan kayak gini. Kalau dilihat, memang ada bagian dengan perfusi yang baik. Ini yang jari jempol, jari tunjuk masih baik. Jari ini, ini yang udah cobot-cocot enggak karuan kayak gini, ini biasanya perfusinya enggak baik dan sensorinya juga enggak baik. Maka kita harus bilang dari awal ke pasien, kalau ada cedera kayak gini, ya mungkin ini harus dibuang sampai bata sehat. Nah, ini coba kita perhatikan untuk masalah perfusi. Ini pasien terlindas kendaraan berat, terlindas ban mobil. Ini kita lihat ada luka besar di sini, ini keras injuri yang di sini ya. Terus lihat, perhatikan perbedaan warna di, ini maaf gambarnya tidak begitu jelas, enggak kelihatan. Ini, ini gambarnya warnanya lebih normal, artinya dia lebih seperti orang yang sehat. Tapi kalau ini, ini pucat sekali ini, papan kakinya. berarti perfusinya sudah tidak baik akibat cedera yang dialami di sini. Tapi kita pada kasus ini juga harus perhatikan airway breathing circulation ya, terutama circulation, karena pada kasus seperti ini pasti perdarahnya banyak sekali. Kita harus nilai derajat coknya. Kemudian untuk secondary survey, kita hanya boleh melakukan secondary survey hanya jika primary survey sudah aman dan sudah kita tangani dengan baik. Untuk secondary survey ini, untuk X-ray, wajib empat hal ini. Jadi, dua view, kemudian dua limb, terutama pada anak-anak, dua kesendi harus kelihatan, paling tidak, dan dua injur ini, contohnya pada ini. Ini fraktur tibia. Kalau kita lihat pada proyeksi androposterior saja, tidak kelihatan patah. Tapi, begitu kita lihat proyeksi yang lain, oblique ini, ini kelihatan patahnya spiral. Jadi, dia overlapping sehingga tidak kelihatan patah. Kemudian ini, fraktur scavoid, ini paling sering sekali miss ya, kalau di bidang hand surgery. Jadi, tidak kelihatan apa-apa. Oh, aman nih, tidak apa-apa. Ternyata, pas kita ambil proyeksi lain, ini kelihatan patah. Nah, terus contohnya seperti yang ini, ini sebenarnya tidak kelihatan, dua. Jadi, kita berpikir hanya patahnya di sepertiga medial ulna. Tapi, setelah kita lakukan dua join, dua sendi, ini ada dislokasi dari radial head yang disini. Ini pada anak-anak. Kalau ada anak-anak, harus dilakukan dua view, atau dua ekstremitas kanan dan kiri, karena karena pada anak-anak itu ada lempeng pertumbuhan yang tampak lusen di radiograf. Jadi, kita bisa mistake atau bisa melakukan kesalahan dengan mengira si facial plate ini adalah suatu patah. Jadi, misalkan ini tangan yang kanan, ini tangan yang kiri. Ini berbeda nih, kalau kita bandingkan. Jadi, pada intinya, kita jangan melakukan atau menilai ekstrem dari satu view saja, tapi harus dari minimal dua view. Bagus kalau tiga view. Jadi, pada jari, pada jari biasanya yang diambil itu, yang datang ke saya itu adalah view AP dan oblique. Padahal, yang paling penting itu adalah AP dan lateral. Jadi, kalau melakukan X-ray digiti, itu pastikan AP dan lateral itu harus ada. Oblique itu kalau misalnya ada, bagus. Kalau nggak ada, juga nggak apa-apa. Cuma harus dilakukan view AP dan lateral. Kalau misalkan tidak ada view AP dan lateral pada jari ya, pada jari, itu akan sulit dinilai gimana kondisi dari fragment atau kondisi patahannya. Untuk muskuloskeletal trauma sendiri, dibagi jadi dua. Itu ada yang life-threatening, ada yang limb-threatening. Kalau life-threatening, jelas pelvic trauma dan crash syndrome. Kalau pelvic trauma ini karena satu, perdarahannya bisa sangat pasif dan perdarahannya ini walaupun bukan dari arteri, jadi pelvic trauma ini paling besar perdarahannya dari vena ya, bukan dari arteri. Ini bisa mengancam karena bisa kehilangan volume yang volume yang banyak sekali dan pasien menjadi shock hipofilini. Kemudian crash syndrome, nanti akan saya bahas kenapa crash syndrome ini menjadi suatu hal yang life-threatening. Untuk limb-threatening, ya biasa lah ini. Ada open fracture, ada vascular trauma, compartmentalian syndrome, dan joint dislocation. dan satu hal yang penting adalah bahwa compartmentalian syndrome itu dia bisa berkembang menjadi crash syndrome jika compartmentalian syndrome ini terjadi pada ekstremitas yang ototnya besar seperti femur atau tibia. Yang pertama, kenapa pelvic trauma ini bisa menjadi suatu yang life-threatening? Karena perdarahannya terjadi sangat masif dan ini tidak kelihatan. Jadi pada saat datang ke UGD kita tidak melihat luka terbuka, panggulnya tampak tidak apa-apa, tapi sebetulnya di dalam panggulnya itu dia ada perdarahan yang sangat masif. Jadi misalkan yang ini ya, jadi ini kita anggap ini, pelvis ini seperti buku yang bisa buka-nutup dan pada kondisi normal si buku ini tidak bisa buka, tidak bisa nutup. Kalau bisa pun hanya sedikit. Tapi kalau terjadi trauma seperti ini, tulangnya tidak stabil, kemudian sacroiliac jointnya itu lepas, jadinya dia akan gampang sekali membuka untuk mengakomodir darah. Bayangkan di sini perongganya akan menjadi sangat besar dan darahnya akan menjadi sangat banyak di sini. Terutama kita harus curiga pada fase seperti ini kalau misalnya kita rabah pelvisnya itu goyang, itu kerasak atau goyang. Cuma jangan nanti kita lakukan goyang, kita goyang-goyang gitu, jangan, do no harm. Karena kalau kita tambah goyang-goyang lagi, nanti malah bisa perdarahan lagi. Yang bisa kita lakukan adalah dengan wrapping. Kalau misalnya bagusnya sih dengan gurita. Gurita gitu untuk orang-orang yang habis pasca melahirkan itu bisa kita pakai atau kalau nggak ada dia pakai kain biasa aja diikat. Itu penting. Terutama pada kasus trauma-trauma yang berat. nah ini crash syndrome. Crash syndrome ini crash syndrome ini kenapa menjadi suatu hal yang life-threatening? Ini karena terjadi rhabdomyolysis. Jadi manajemennya itu harus food resuscitation dan osmotic diuretic. Ini kalau kita lihat nih kalau pada crash syndrome ini ekstremitasnya ini bengkak sekali ini habis kelindes ya luka-luka kelindes ini trauma masif pada femur bilateral kemudian terjadi rhabdomyolysis dan umumnya menjadi gelap begini. Nah kalau terjadi rhabdomyolysis itu otot-ototnya akan akan rusak dan sel-sel ototnya akan masuk ke peredaran darah. Dalam sel otot itu ada namanya neoglobin dan pada saat neoglobin ini masuk ke peredaran darah dia akan disaring oleh ginjal dan akan berwarna gelap jadi kayak gini namanya Coca-Cola urin dan akibat dari ekstrafasasi atau keluarnya sel otot ke peredaran darah akan terjadi neoglobinuria jadi neoglobinnya dibuang semua lewat urin jadi warna kayak gini kemudian karena di sel itu dalam sel itu kandungan yang banyak itu adalah kalium jadi pada pasien akan terjadi hiperkalemia hiperkalemia ini ini berbahaya buat jantung jadi kalau terjadi hiperkalemia mendadak itu akan menghebatkan henti jantung mendadak juga atau paling tidak gangguan irama jantung kemudian ada kreatin kinase yang meningkat kemudian termopas ini juga meningkat dan ini akan menjadi suatu life-threatening event jadi ini ini patuh fisiologi singkat jadi kalau terjadi faktur paskular injuri atau olahraga yang terlalu berlebihan bukan luka bakar ini akan terjadi peningkatan kompartemen sindrom yang tadi saya sebutkan kompartemen sindrom yang menjadi mussel istrinya dan akan menjadi lingkaran setan akan menjadi neoglobinuria yang menyebabkan renal failure kemudian ada juga kehilangan cairan darah yang shock dan kalau terjadi hiperkalemia jadi kardia aritmia jadi ini kompartemen sindrom pun bisa menjadi life-threatening event bukan hanya limb-threatening saja tapi bisa menjadi life-threatening kalau dia berkembang menjadi suatu crush syndrome kemudian untuk yang life-threatening tadi sudah ada dua kalau life-threatening tadi ada pelvic fracture dan crush syndrome kalau limb-threatening ini yang sering kita temukan itu open fracture ini ada grade-nya nanti bisa dibaca sendiri kalau grade-nya tapi yang perlu saya sampaikan disini adalah ini grade 1 grade 1 itu kurang dari 1 cm dan bentuk trakturnya simple grade 2 itu lebih dari 2 cm disini masih bagus dari sekitar ada trakturnya masih simple kalau grade 3 itu trakturnya kominutif jadi grade 3 itu ada A, B, C kalau yang A itu trakturnya kominutif kayak gini kominutif lukanya lebih dari 2 cm tapi lukanya masih bisa ditutup masih bisa dijahit masih bisa didekatkan dan dijahit kalau grade 3 ini lukanya besar begini tidak bisa diaproksimasi tidak bisa dijahit kemudian patahnya kominutif kalau grade 3 C ini adalah disertai dengan cedera pembunuh darah yang perlu diingat disini kalau misalkan frakturnya itu simple seperti ini seperti inilah simple seperti ini simple terus kemudian kakinya pucat kayak tadi terus ada gangguan misalkan ada perdarahan memancar gitu ya bukan rembes kalau rembes wajar kalau fraktur tapi ada perdarahan memancar yang sulit dihentikan itu langsung masuk grade 3 tanpa memperhatikan lebar lukanya itu langsung masuk grade 3 kemudian yang gunshot atau luka tembak tanpa memperhatikan lebar lukanya berapa jadi gunshot itu kan lukanya kan biasanya kecil luka masuknya luka keluarnya besar luka masuknya biasanya sekitar 1 cm itu kalau yang senjata biasa tapi kalau shotgun mungkin bisa lebih dari 2 cm jadi kalau misalkan ada cedera luka tembak lukanya kurang dari 100 cm itu langsung dimasukkan sebagai grade 3 pada saat dia datang nah nanti kalau misalkan setelah operasi lukanya ternyata nekrosis yang disini dan harus butuh eksisi yang besar atau dibuang lukanya yang yang nekrosis tadi itu harus besar dan lukanya gak bisa ditutup langsung masuk grade 3B nah tapi kalau ada luka kayak gini luka tembak kayak gini terus habis itu perfusi distalnya jelek misalkan luka ini kan tertembak di siku kemudian jarinya jadi pucat atau jadi gak dapat aliran darah itu langsung masuk grade 3C tanpa memperhatikan lebar luka jadi kepada kasus open fracture di emergency room kita jangan fokus pada trauma ekstremitasnya tapi harus perhatikan primary survey resuscitation first yang perlu dilakukan setelah ini setelah primary survey selesai kita harus simultan kalau bisa jadi ada tim yang secondary survey ada tim primary survey terapi yang harus dilakukan pada pasien dengan open fracture antibiotik itu wajib karena pada pasien open fracture resiko infeksinya sangat besar jadi antibiotik itu wajib dimasukkan kemudian luka ini harus dibersihkan kemudian harus dipasang spalak sebelum di ronsen dipasang spalak dulu kalau bisa jangan pasien dateng kelihatan bengkok-bengkok kakinya atau kemana-mana muter kemana-mana ronsen dulu baru di baru di spalak jangan karena prinsipnya adalah dunoham kalau kita misalnya melakukan pasien dateng ke UGD langsung kita ronsen kan pasien harus pindah posisi kan at least kakinya harus diangkat-angkat untuk masukin filmnya dan itu juga termasuk duham sebenarnya karena kita belum menstabilkan patahnya terus kemudian kakinya diangkat-angkat dengan resiko bahwa akan mencederai lebih lanjut struktur di sekitarnya seperti pembuluh darah atau saraf gitu terus kemudian yang kedua itu cedera pembuluh darah dan traumatik amputasi gitu harus ditanyakan juga sejarah ya sejarah lagi apa namanya anam esanya seperti apa kemudian kata alasana awalnya sebelum datang ke bugi dari kayak gimana dan ini cederanya itu keras atau sharp nah nanti untuk kasus ini ini akan akan saya bahas lebih lanjut pada trauma pada tangan jadi gak sekarang sabar kemudian yang ketiga kompartemen sindrom jadi kalau kompartemen sindrom itu memang gejalanya yang paling menonjol itu itu adalah pain out of proportion kemudian maksudnya apa pain out of proportion jadi nyerinya itu gak wajar jadi kalau misalkan nyeri kita kebentur atau patah tulang biasa itu ya nyeri nyeri cuma kalau pain out of proportion itu nyerinya itu fasnya itu minimal 9-10 itu kita perlu perhatikan tapi kita harus lihat juga ada 5 tanda klasik ini pain, failure, paresthesia palestasis dan paralisis dan treatmentnya nah ini decompression by open fasciotomy saya tentang kompartemen sindrom ini sedikit patofisiologinya jadi yang terjadi pada kompartemen sindrom itu adalah saraf kemudian pembuluh darah arteri dan vena itu kejepit kejepit karena ruangan di sekitarnya yang ada di dalam fasia itu kan fasia itu kan otot itu otot termasuk pembesara pembuluh darah di luarnya kan dibukus oleh fasia yaitu struktur yang kaku yang rigid yang sulit sekali untuk mengembang kalau terjadi peningkatan volume akibat pembengkakan di otot ini ini struktur dengan kejepit jadi yang menyebabkan kejepitnya ini adalah peningkatan volume di intrakompartemen ini satu kompartemen ini peningkatan volume di intrakompartemen entah itu karena ototnya membengkak atau karena ada perdarahan di sini yang menyebabkan peningkatan volume intrakompartemen kemudian yang kedua adalah yang membatasi ekspansi dari atau dia mengkompres dari intrakompartemen misalkan batch yang terlalu kuat atau gips yang terlalu kuat jadi sebab itu cuma dua sebetulnya yang meningkatkan dari dalam dan yang mengkompres dari luar kalau yang dari dalam itu misalkan hal-hal ini jadi menyebabkan pembangkakan atau perdarahan kemudian kalau dari luar biasanya ini kompresif kes dan kes negeri karena ini dibuat di luar negeri maka nggak ada yang menyebutkan bebat yang terlalu kencang kayak kalau misalnya pasien-pasien habis dari tukang urut atau kalau di Jakarta yang populer itu di dekat selatan itu Cimande atau Haji Naim Cimande juga ada dua Cimande yang pusat Cimande yang cabang jadi kalau menurut pasien-pasien yang habis dari Cimande nggak sembuh itu dia nyalain Cimande-nya dok saya ini dok apa tangannya jadi begini nggak bisa gerak karena saya ke Cimande cabang bukan ke Cimande pusat jadi ya ya itu kalau kita lihat itu memang ada bebat yang sangat kencang dan mengakibatkan kompartemen sindrom ini gitu dan hal itu ya akan menjadi lingkaran setan jadi penangkatan tekanan intrakompartemen kemudian perfusinya itu menurun hipoksia kemudian selnya rusak kemudian membengkak lagi dan berulang-ulang aja terus sampai sebabnya untuk masalah jepitan tadi jadi setiap setiap jaringan itu punya masa survival-nya jadi kalau misalnya dia itu sudah lebih dari 8 jam kita biarkan sejak mulai onset maka akan terjadi irreversible damage jadi ototnya mulai rusak dan akan terjadi crash syndrome tadi kemudian kalau sarah itu juga 8 jam kalau 8 jam itu kompres dia akan mengakibatkan irreversible damage jadi saya ada kasus pasien habis di katheter jantung dengan entry point itu di daerah berakhir kemudian dikatakan pasiennya mengelundap darah kemudian sama jantung saya tanya pasiennya itu dipasang berapa jam 24 jam katanya dan sekarang pasiennya itu mengeluh carpal tunnel syndrome jadi jadi ada gejala keluhan hipestesi nervus medianus persis seperti gejala carpal tunnel cuma lebih berat dan pas di AMG hasilnya grade 6 itu gejalanya carpal tunnel berat nah setelah saya lakukan operasi rilis ternyata betul banyak fibrosisnya di sekitar saraf itu sarafnya jadi gepeng dan kalau ketemu kasus kayak gitu sebaiknya jangan bilang kalau setelah dioperasi akan sembuh enggak karena kita harus ingat kalau 8 jam itu saraf itu at least sudah ada bagian yang mengalami irreversible damage kalau otot 8 jam irreversible damage itu konsekuensinya adalah kontraktor jadi pernah dengar yang namanya fogman kontraktor nah itu diakibatkan karena kompresi pada saraf yang lebih dari 8 jam atau kerusakan yang lebih dari 8 jam akibatnya serabut ototnya itu diganti oleh jaringan fibrotik jaringan parut yang menyebabkan tidak fungsional makanya dia menjadi kontraktor ini banyak sekali kasus-kasus fogman kontraktor pada pasien-pasien fraktur forearm yang dikerjakan oleh tukang urut jadi dia kompartemen terus dibiarin terus-menerus akibatnya jadi fogman kontraktor nah simptomnya yang paling penting adalah satu ini pain out of proportion jadi nyerinya itu adalah on passive stretch jadi pada saat pasien yang mengeluh nyeri coba kita melakukan stretching pada jarinya ujung-ujung distal jarinya kalau dia jeritan kesakitan sekali itu apalagi dengan ditambah tense extremity ini itu kemungkinan besar adalah gejala awal dari kompartemen syndrome yang lain ya parastasia paralisis feller dan cuman ini kita tidak boleh saya ingatkan lagi kita tidak boleh menunggu gejala lima klasik ini atau enam ini sampai timbul semua ini cara melakukan stretching terus yang ini cara melakukan stretching ini nanti dilihat sendiri aja kemudian nah ini jadi gejala awal yang muncul itu adalah pain dan tense jadi kalau misalnya kita nunggu sampai puslesness itu maksudnya sudah paralisis sudah sudah gak ada pulsa pulsasinya atau saturasinya itu kita nunggu sampai di bawah 70 di bawah 60 itu kita sudah terlambat karena itu kemungkinan sudah lewat dari 6 jam atau 8 jam bahkan jadi kalau misalkan kita ketemu ada pasien dengan tangannya bengkak terus kemudian nyeri out of proportion terus kita ragu-ragu nih kita mau lapor dokter yang konsultannya atau seniornya atau mungkin kalau gak ada senyata konsultannya kita mau mengambil tindakan apa itu kita nunggu dulu ini ini kompartemen syndrome gak ya yaudah saya tunggu dulu sampai ada paralisis dan akhirnya puslesness itu sudah terlambat jadi pada prinsipnya adalah jangan menunggu sampai kelima tanda itu muncul yang harus kita perhatikan betul-betul adalah pain out of proportion terutama pada dari stretch dan kemudian yang tadi yang tens on extremity yang paling penting pada kompartemen syndrome ini adalah dia itu butuh penanganan yang sangat segera dengan fasciotomi ini yang saya bilang jadi ini yang kiri ini yang kanan ini jadi kalau tens extremity ini kelihatan bengkak terus mengkilat kayak gini apalagi kalau pain on passive stretch kita stretch ke arah sini ototibialis anterior yang disini itu kesakitan sekali jadi ini kompartemen syndrome gak perlu ditunggu lagi jadi yang perlu dilakukan adalah fasciotomi kita buka fascianya supaya patut yang memenat punya ruang untuk dia keluar gak menekan si pembuluh darah yang ini ini contoh fasciotomi pada tangan jadi begitu kita buka itu kalau fasciotomi itu kelihatan sekali ototnya itu menyembul langsung keluar kayak memeledak kita harus buka lebar kayak gini jangan kecil-kecil nah fasciotomi ini itu memang pada saat kita buka itu ototnya akan membesar sekali dan gak bisa ditutup itu memang kita harapkan jadi kita yang bisa kita lakukan adalah pasang seperti ini jadi nanti kita observasi di ruangan kalau sudah mulai bekapnya menurun bisa kita kencangkan ini pelan-pelan dan akhirnya nutup jadi gak boleh pas kita habis operasi kemudian kita berusaha untuk nutup lagi itu gak boleh kemudian yang keempat itu adalah ini joint dislocation ya ini sering lah ya ini kalau dislocasi elbow terus ini shoulder dislocation sering kayak gini dan hip dislocation ini kayak gini nah untuk dislocasi ini ini adalah suatu emergency dalam ortopedi jadi kalau ketemu kasus hip dislocasi seperti ini sebaiknya jangan ditunda segera dilakukan reduksi ini contohnya reduksi pada bahu kalau gak yakin bisa reduksi seperti ini lihat youtube aja ini juga ada kok caranya di youtube jadi gak perlu gak perlu bingung kalau misalkan gak ada konsultannya yang bisa datang cepat minta izin aja boleh saya reduksi apa enggak kalau boleh lihat di youtube aja caranya banyak sebetulnya tapi harus tahu dulu harus dipastikan dulu kalau itu memang dislocasi biasanya keliru terutama pada yang ini nih pada yang hip biasanya kalau shortening kayak gini itu ada frakturnya disini atau fraktur yang ini yang paling sering ini adalah bumerus dislokasinya biasanya ada patah disini di bagian proksimalnya ini terutama pada pasien-pasien yang sudah tua korotik oke sampai sini dulu ada pertanyaan gak sebelum saya masuk selanjutnya biar saya minum dulu biar mulut gak berbusa ya silahkan bagi teman-teman dokter atau mahasiswa atau perawat yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat atau langsung aja unmute menarik menarik-menarik sekali ini kasusnya tadi poin yang saya ambil yang penting itu life before limb ya dok jangan sampai kita terlalu fokus di kakinya malah orangnya lewat iya itu yang sering terjadi gak sering sih ya cuman jangan sampai aja kayak gitu oke kalau gak ada lanjutin dulu aja ya ingin bertanya oh iya silahkan ada dokter David Chandra silahkan dok selamat siang dok saya dok David saya ingin bertanya dok jika kita ketemu pasien yang tapi kita kan gak tahu dia ini fakturnya apakah komunitif ataupun yang simple dok itu apakah kita harus reposisi dulu sebelum kita lakukan pemeriksaan radiologi atau bagaimana dok kalau menemukan kasus seperti itu sebaiknya kita pasang splint dulu kemudian x-ray kecuali kalau kita sudah terlatih melihat bahwa oh ini dislokasi kayak elbow itu kita reduksi dulu cuma idealnya adalah kita tahu apa yang kita kerjakan jadi misalnya ada dislokasi elbow ini kan gak tahu biasanya dia ada fraktur apa enggak ya atau dia cuma fraktur aja tanpa dilokasi sebaiknya kalau misalnya seperti itu kita x-ray dulu saya pun juga sering mengalami kayak gitu jadi jadi ada deformitas nih pasien datang dengan deformitas terus kemudian saya gak yakin ini apa ini fraktur saja atau dislokasi atau fraktur dengan dislokasi jadi saya biasanya suruh pasang spalak dulu x-ray dan kalau dislokasi ya langsung harus reduksi kalau fraktur jangan apa-apa gitu cuma angka baiknya kalau kita tahu yang kita kerjakan gitu jangan sampai nanti ternyata fraktur aja gak dislokasi terus kita tarik-tarik justru ronsen itu kan duham kalau kayak gitu terima kasih dok terima kasih dokter chandra atas pertanyaannya kemudian di chat ada pertanyaan lagi dok dari dokter Iqbal Janwar untuk dokter izin tanya pada pasien dengan pemasangan tornicket pada open feature berarti baiknya dilepas dok selama kurang dari 8 jam tersebut lalu dipasang kembali jadi gini kalau open fracture-nya itu disertai dengan beding yang memancar gak perlu pasang tornicket cuma kalau rembes-rembes aja jadi kita perlu bedakan ya darah yang keluar itu dari dari luka itu pertama dia keluarnya seperti apa yang pertama dia memancar atau merembes atau uzing itu istilahnya kalau uzing itu biasanya dari vena kalau memancar biasanya dari arteri yang kedua warna darahnya kalau merah segar merah terang dan memancar biasanya dari arteri yang kedua kalau uzing atau cuma rembes-rembes atau ngalir gitu ya ngalir bukan memancar ya kayak netes gitu ngalir warnanya gelap itu dari vena sebetulnya cukup dibebat tekan saja udah berhenti kok gak perlu pasang tornicket gitu karena kalau dipasang tornicket kelamaan itu takutnya satu kita lupa ngelepasnya kalau lupa ngelepasnya berarti kan kita duham sebenarnya kita menghentikan airan darah ke distal dari kaki akhirnya bisa bikin syaratnya itu jendela lagi gitu ya semoga terjawab ya dokter Iqbal Yanwar oh iya satu lagi kalau misalkan pasang tornicket pun kalau saya pas operasi saya pasang tornicket pada tangan untuk mengurangi perdarahan cuma ada batas waktunya biasanya 2 jam kalau 2 jam saya pasang tornicket operasi ini masih berlangsung biasanya stop dulu istirahat 15 menit atau 10 menit biar ada perfusi lagi gitu ya terima kasih dokter ada pertanyaan lagi oh ada lagi nih dok kata dok dari dokter Nadia izin tanya dok untuk pasien dengan luka terbuka disertai penurunan kesadaran apakah vaksin tetanus dan TIG harus tetanus immunoglobulin harus diberikan segera tanpa memperdulikan rewired vaksin tetanus kalau TIG iya tetagam itu iya karena nanti jangan pas perlukan kesadaran taunya besoknya kejantrismus ada ini ada ada tetanus sekarang saya pernah dapet pasien yang dari tukang urut lukanya 1 cm kemudian dia datang ke UGD lukang terbuka udah dikasih dia udah habis dari tukang urut 3 hari 3 hari kemudian ke UGD itu sudah memang dikasih ini vaksin tetanus kemudian tetagam segala macam 2 hari setelahnya pas mau operasi vaksinnya tiba-tiba kejang trispus karena tetanus jadi sebaiknya pemberian tetanus ini harus dilakukan segera tanpa ditunda tanpa memperdulikan reward vaksin sebelumnya ya dok tapi tapi kan biasanya keluarganya kan tau ya itu ada guideline-nya sebetulnya kalau saya harus pakai ini harus pakai tabel nanti udah coba saya cari deh ada guideline-nya itu sebetulnya biar lebih gampang ada yang dibagi dirty wound sama clean wound kalau gak salah ya dok iya kalau gak salah itu deh terus tapi karena vaksinasi juga kalau lebih dari vaksinasi umur berapa gitu kasih apa enggak gitu udah kok itu ya oke ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke topik berikutnya yaitu hand trauma oke nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom chat ya mungkin kita lanjut dulu ya dok ya ya oke lanjut dulu ya sebentar ya ini koneksinya gak saya ganti wifi saya ganti wifi dulu sebentar backdoor backdoor sambil menunggu doktor Riza kalau teman-teman ada yang mau share kasus juga boleh selama jaga ikhidik tapi kayaknya kalau lagi covid nih berkurang ya kasus trauma ya karena mobilitas orang-orang juga berkurang tapi kadang-kadang ada aja sih yang malam-malam datang trauma atau cross injury halo oke udah udah selesai nih oke dok belum bayar berikutnya ini hand trauma akan sedikit lebih dalam cuma ada beberapa hal-hal yang perlu saya sampaikan oke jadi kalau hand trauma ini kita harus perhatikan bahwa tangan itu terdiri dari tulang kemudian di atas ada tendon saraf otot terus pembulu darah juga ada jadi spektrum cendera dari tangan itu bisa hanya confusion saja misalkan kebentur atau kukunya kejepit pintu gitu kemudian cendera-cedera lain itu ada cendera saraf cendera tendon traktur dan vaskular nanti kita akan bahas satu-satu disini kemudian ada cendera khusus yang dinamakan fingertip injury ini paling sering jadi fingertip injury ini biasanya terjadi karena satu kekerasan benda tumpul kayak kejepit pintu atau kedua karena benda tajam yang paling sering itu kayak iris pisau kita ke fingertip injury dulu yang sebelumnya adalah ini perlu saya sampaikan bahwa tiap jari di tangan kita kan punya lima jari ini mereka kontribusinya persentase kontribusi pada fungsi tangan jadi jempol itu dia berkontribusi 40-50% dari fungsi tangan diikuti dengan jari-jari lainnya jari telunjuk 20 jari tengah 20 kelingking 10 dan jari manis 10 jadi artinya apa kalau misalkan kita gak punya jempol itu kita bisa kehilangan sampai 50% dari fungsi tangan gitu kalau kita kehilangan kelingking ya mungkin masih ada 90% dari fungsi tangan kalau kehilangan dari telunjuk masih ada 80% tetap bisa nulis tetapi nulisnya pincingnya pakai yang jari tengah sama jari jempol ini tinggertip injuri jadi mulai kejepit pintu kayak gini ini kejepit pintu kejepit pintu juga sampai ke iris pisau jadi akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul kalau dulu saya belajarnya yang diajarin pas kuliah atau kelas dulu atau bahkan dia pas kelas dulu kalau ada kasus-kasus ini oh ini jahit aja gak apa-apa jadi jahit asal-asalan tapi sebetulnya enggak karena jari itu sangat penting membayangkan kalau kita fungsi jari yang terganggu maka akan terganggu juga kekualitas dari fungsi tangan jadi tujuan utamanya adalah pada tata roksana fingertip ini adalah jari yang fungsional kemudian bebas nyeri dan berasa atau sensitif yang dapat membantu aktivitas pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari dari pasien itu kemudian saya mau memperkenalkan mungkin ada yang udah tau ya jadi ada yang namanya flap flap ini digunakan untuk salah satu tata laksana tindakan pada fingertip yang paling sering dilakukan jadi flap itu adalah seperti ini jadi suatu unit dari jaringan bisa itu kulit otot lemak atau kombinasi semuanya yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan mempertahankan aliran darahnya jadi misalkan ini ini dia aliran darahnya disini nah ini ada jaringan yang kita pindahkan ada kulit lemak otot dengan pembuluh darahnya tetap dipertahankan aliran darahnya kayak gini jadi ini punya macam-macam ya nanti kalau iseng-iseng mau belajar boleh atau kalau masuk ortopedi pasti akan mengerjakan kasus-kasus seperti ini juga terutama yang kalau ustase di hand akan banyak seperti ini terutama fingertip ini banyak sekali nah contohnya ini ini kasus yang tadi yang keiris pisau ini bukan keiris pisau ini kalau gak salah kenapa ya kejepit pintu ya kejepit pintu lalu kita lakukan VY flat jadi kita lihat ini jaringan yang saya pindahkan ke atas untuk menutup ini jadi dari dari palmar sisi palmar tangan ini lihat ada pembuluh darahnya warna merah nih jadi saya pindahkan kulit dan jaringan lemak untuk menutup bagian ini dengan mempertahankan aliran darah ini pembuluh darahnya tetap terkoneksi jadi jadi kayak gini dan keuntungannya adalah bagian yang saya pindahkan ini ini mendapat saraf persarafan kalau kita lihat disini lebih detail lagi ini ada saraf dan pembuluh darah jadi ini hasil akhirnya fungsional dan pain free karena tulangnya tertutup oleh ini dan sensate sensate karena masih bisa ada sensoriknya disini jadi pasiennya masih bisa ngeraba pakai tangannya gitu gak sakit juga karena tulangnya tercover sama kulit kemudian yang tadi yang kasus yang tadi ini ini kayak iris pisau ini flap yang lebih advance jadi kulitnya yang ada sehat sini ini dipindahin ke sisi yang sakit untuk menutup sini ini kita lihat masih ada pembuluh darahnya disini kita pindahkan kulit kulit dan lemaknya terus untuk menutup sini jadinya begini jadi ini masih ada sarafnya jadi pasiennya ini masih sensate kemudian pain free karena tulangnya tertutup dan fungsional karena masih bisa meraba dengan tangannya untuk kerakan pincing terutama gitu nah ini yang perlu diperhatikan dari fraktur pada tangan ini kita masuk ke fraktur kita sudah bahas nger tip sekarang pada fraktur musuh terbesar pada penanganan fraktur pada tangan itu adalah stiffness atau kaku jadi kita harus cari time frame atau waktu yang pas kita gabungkan dengan ini ada hubungannya sama penyembuhan tulang gitu jadi terus seberapa lama saya harus ini harus lepas mobilisasinya atau dalam berada dalam gips gitu jawabannya adalah kita harus menemukan waktu jadi ini bargaining antara stiffness dengan hard cause formation waktu yang pas adalah 3-4 minggu karena kalau kita lepas fixasinya sebelum 3 minggu ini masih terbentuk soft calus yang artinya tidak stabil ya relatif tidak stabil jadi frakturnya masih bisa goyang-goyang masih bisa berubah posisi gitu tapi kalau kita baru lepas oh tunggu union tunggu x-raynya ini gak ada garis patahnya lagi itu butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan pada saat itu sudah kaku jadi waktu yang time frame yang tepat adalah kita di 4 minggu 3 sampai 4 minggu ini gitu bagusnya memang sebelum 3 minggu gitu jadi sebelum 3 minggu idealnya kita harus melakukan mendapatkan fixasi yang ini fixasi yang sangat stabil sehingga kita bisa langsung melakukan early mobilization dan rehabilitation jadi mobilisasi dan rehabilitasi pada tangan itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu kemudian ini pada umumnya jadi objektif atau tujuan pada manajemen fraktur adalah mencapai obtain dan maintain mempertahankan reduksinya kemudian setelah kita mendapatkan obtain dan maintain dari reaction tadi kita lakukan exercise tapi kita harus evaluasi lagi apakah dengan exercise itu kita tetap dapat mempertahankan reduksinya gitu oke contohnya ini ini adalah fraktur di star radius pada anak-anak ini foto inisialnya pas datang ke UGD kemudian kita lakukan reduksi dengan menggunakan gips kayak gini beberapa minggu kemudian frakturnya displace lagi jadi seperti ini jadi pada intinya kita bisa meng-obtain reduksinya pada saat di UGD pada awal kita bisa meng-obtain tapi apakah kita bisa maintain itu tergantung pada follow up nanti ke depan ini setelah dua minggu jadi jadi pada saat follow up kita harus lihat apakah reduksinya termaintain kalau misalkan reduksinya tidak bisa maintain dan dia bisa berubah lagi seperti ini jadi kita harus switch ke fixasi yang lebih bisa memaintain yaitu dengan melakukan internal fixasi ini pakai keywire gitu jadi pada intinya adalah kita obtain mencapai reduksi kemudian harus maintain jadi jangan sampai setelah reduksi patahnya jadi bergeser lagi kayak gini nah ini ada yang dinamakan anatomical dan acceptable alignment jadi tidak semua patahan harus dikembalikan sesuai dengan posisi tulangnya sesuai dengan posisi anatomis misalnya bentuk tibia seperti itu kemudian patah seperti tengahnya kita harus kembalikan seperti itu enggak ini yang dimaksud dengan deformitas gitu jadi ada angulasi kemudian rotasi kemudian shortening atau lengthening atau distraksi seperti ini nah ini pada anak-anak terutama jadi yang dimaksud dengan acceptable alignment itu adalah batas angulasi batas deformitas termasuk angulasi rotasi shortening yang bisa dicapai tanpa mengganggu fungsi untuk jangka pendek dan jangka panjang kalau pada anak-anak biasanya acceptable alignmentnya lebih besar artinya misalnya ini ada patah ini turang radius jadi kalau kita lakukan close reduction tapi kita ukur lagi sudutnya ternyata sudutnya ini pada anak-anak 10 tahun kurang dari 10 tahun ternyata sudutnya kurang dari 15 kan 10 saya mau sudutnya supaya 0 supaya lurus enggak perlu karena nanti anak-anak akan remodeling jadi tulang ini akan lurus seperti orang lagi walaupun jadi ini kurang dari 15 derajat ke 10 derajat kita tadi melakukan reduksi pada anak-anak umur 12 tahun kemudian reduksi ulang karena acceptable angulasinya 10 derajat nah ini unassetable alignment ini fraktur pada metakarpa 5 yang head atau neck yang sering disebut dengan boxer fracture jadi kalau kita perhatikan tangan kita kalau kita genggam itu dia akan menunjuk pada salah satu yaitu scavoid disini kalau salah satu jari melancang dari alignment itu itu namanya alignment yang unassetable atau tumpang tinggi kayak gambar yang di sebelah kanan ini ini namanya finger cascade jadi pada pasien dengan fraktur harus kita evaluasi ini karena posisi yang tumpang tinggi seperti ini akan mengganggu fungsi contohnya seperti ini ini boxer fracture ini kita lihat ada fraktur disini kemudian pasiennya setelah sembuh suruh nekuk tangannya suruh bikin kepalan dan ternyata tiga jari ini ini mengarahnya kesini ke scavoid dan jari ini dia melenceng keluar ya sebetulnya mungkin pasien yang tidak akan menyadari ya cuma fungsinya ini akan berkurang biasanya untuk klingking itu kan untuk gripnya jadi gak enak nah ini kita untuk kondisi seperti ini patah seperti ini yang tadi ditanyakan ya ini dislokasi atau patah gitu mungkin sekilas kalau lihat sini ini seperti dislokasi cuma setelah dilakukan X-ray ternyata sendinya masih dalam tempatnya dan tangannya fraktur karena pasien ini kalau kita sudah melakukan close reduction ini ya ini acceptable ini yang mau saya sampaikan adalah ini position of safe mobilization jadi kalau kita mau mobilisasi jari atau tangan usahakan dalam posisi seperti ini jadi ekstensi dari risknya 10 45 kemudian MCP flexionnya itu 60 90 kemudian jari-jari dalam posisi lurus kenapa karena di metakartal sini itu ada gamen yang namanya kolatal ligamen pada posisi lurus 0 derajat MCP kondisinya itu kolateralnya itu longgar tapi seiring waktu kan dia akan menyusutkan jadi dia akan mengkerut begini gamen itu akan mengkerut akan menyusut nah kalau sudah menyusut dia gak akan bisa difleksikan kesini gitu karena karena panjangnya ini pendek jadi dia gak akan bisa kesini kalau kita mobilisasi dalam posisi yang fleksi seperti ini korelateral ligamennya itu akan menjadi panjang dan tegang akan stretch jadi dia tidak ada kesempatan untuk mengkerut seperti yang ini kayak gini gitu jadi kalau kita mobilisasi jari dalam posisi lurus tangannya lurus semua nanti setelah tiga minggu dia akan kesulitan membentuk kepalan karena MCB-nya gak bisa flexi dibandingkan kalau kita taruh dalam posisi seperti ini gitu ini multiple metakapal flexor selain split open reduction internal fixation atau yang biasa disebut dengan orif ini katanya di dua empat di pasang implan macam-macam seperti ini ini open reduction internal fixation nah ini ada video kalau open reduction internal fixation itu justru dia dibuka semuanya ini kelihatan semuanya kita potong up-nya bore hukum skrup-nya dan pasang skrup-nya ini luka besar kalau kita lihat ya ini tadi ini lukanya besar disini ulang lagi ini lukanya besar ini open reduction orif nah pada kasus ini contohnya ini fraktur koles radius pada x-ray ini kita bisa lakukan gips memang dengan cara reduksi tapi pertanyaannya adalah ini pasien usia muda usia 30 berapa tahun usia muda 30 sekian tahun saya berpikir saya berdiskusi dengan pasiennya mau di gips atau mau operasi karena saya berpikir kalau ini saya bisa obtain reduction-nya tapi apakah saya bisa maintain reduction-nya dan pasien bisa exercise lebih cepat agar dia gak stiff karena kalau dipasang gips itu 6 minggu biasanya pasti akan stiff dan akan mengganggu aktivitas ternyata pasien memilih untuk dilakukan tindakan ORIF atau ORIF kita pasang plat disini ini kalau saya reduksi kemungkinan saya tidak akan dapat maintain dari reduction tadi karena ada fragment yang kominitif disini dan untuk disel radius structure ini macam-macam apa namanya tata laksananya mulai dari gips pasang wire eksternal fiksasi plat kayak gini dan macam-macam terus ada external fixation juga untuk finger ini untuk apa kalau misalnya frakturnya itu lewat kombinutif jadi ini ada fraktur misalnya di palang seperti ini kita bisa saja pasang internal fixation pasang plat disini cuma masalahnya apa kita jangan menganggap tulang itu sebagai suatu tulang tapi tulang itu sebagai suatu pohon dan jaringan sekitarnya itu sebagai suatu tanahnya atau soilnya kalau terjadi fraktur yang komunikasi seperti ini kita harus berpikir bahwa cenderanya biasanya berat sekali maksudnya cenderanya besar sampai dia bisa meremukan tulang seperti ini kalau cenderanya besar yang cenderanya bukan hanya tulangnya tapi kita harus ingat soft tissue di sekitarnya termasuk otot, tendon, pembuluh darah itu juga cenderanya jadi kalau kita melihat fraktur itu sebetulnya jangan melihat tulangnya tapi kita harus berpikir jaringan di sekitarnya kalau ini saya buka saya pasang plat saya akan melakukan insisi atau operasi pada jaringan yang sudah rusak jadi akan beresiko untuk pembuluh darahnya juga makin rusak disini jadi supaya darah ke tulang ini makin makin jelek akhirnya tulang ini gak dapat pembuluh darah akhirnya jadi necrosis nanti mati tulangnya jadi yang paling aman memang minimal pasif dengan menggunakan eksternal fixasi jadi kita gak perlu sayat cukup buat tusuk disini tusuk disini kemudian traksi akhirnya juga bisa sembuh juga nyambung justru kalau saya pasang plat ini disini ini tulangnya gak akan nyambung karena dia gak dapat airan darah karena skop di sekitarnya sudah rusak sekali atau yang ketiga itu kita bisa lakukan close reduction dan internal accusation atau cerif jadi bukan hanya orif tapi dengan close reduction dan internal accusation ini boxer fracture yang tadi terus kemudian saya pasang skrup seperti ini apa itu cerif jadi kalau dilihat disini ini lukanya hampir gak kelihatan karena kita melakukan tindakan yang minimal invasif jadi cuma sayatan disini sekitar 3 mili kita reduksi secara tertutup jaringan tidak banyak yang dibuka disini untuk lebih jelasnya ada video video yang ini ini video bagaimana saya melakukan close reduction dan internal fixation pada traktur shaft metakarpal 5 saya buat in sisi kecil kemudian pakai bantuan si arm kita lihat posisinya masukin wire disini terus ini masukin drillingnya jadi sebisa mungkin kalau fraktur pada tangan itu kita harus berpikir bahwa jangan merusak atau melakukan tindakan dengan sayatan yang besar karena tangan itu rawan sekali ini saya lakukan dengan bios lokal kalau habis pasang ini pasien suruh gerak ini dengan bios lokal jadi setelah dipasang saya suruh pasien gerak jadi pada tangan itu sekarang dulu memang yang paling gampang paling gampang itu kita lakukan orif jadi lukanya kita buka semuanya pulangnya jelas di rosen kelihatan bagus cuma seperti itu makin kita makin kita buka-buka besar-besar lebarnya terus kemudian jaringannya juga banyak mau dirusak karena prosedur operasi justru komplikasinya akan makin besar tapi dengan kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merusak jaringan apalagi dengan tindakan minimal invasif ya kerusakan jaringannya juga tidak akan besar oke yang berikutnya adalah ligamen injuri ini saya mau jelaskan bahwa ada yang namanya triangular fibrocartilage complex itu ligamen yang paling sering cenderah di pergelangan tangan sisi ulnar biasanya jatuh pada posisi tangan yang outstretch nah biasanya untuk tata laksana itu kita lakukan tindakan minimal invasif yang dinamakan risk arthroscopy jadi kita bisa lihat semua sendinya ini ini risk arthroscopy kita bisa lihat sendinya semuanya jadi kita juga lakukan luka tusukan saja disini kita bisa lihat semua sendinya kita bersihkan ini kelihatan robeknya disini robek yang ini nanti dijahit yang kesering sekarang ini adalah thumb ulnar collateral atau UCL injury ini biasanya sering jatuhnya dalam posisi seperti ini terutama pada orang-orang yang maik sepeda selain ada fraktur disaradius juga ada cenderah ini jadi di jempol itu ada dua ligamen yang sisi ulnar sama sisi radial kalau jatuhnya seperti ini yang sisi ulnar biasanya yang cenderah jadi cenderahnya bisa putus di tengah-tengah atau tuangnya kecabut cara taruhnya biasanya kalau habis jatuh seperti ini itu di sisi sini di sisi sini itu diteken biasanya sakit atau ada benjolan disitu itu ligamennya biasanya yang edema atau bahkan kecabut dari situ kemudian jenis ligamen injuri yang lain adalah dislokasi kalau kita lihat ini gak ada patahnya tapi untuk membentuk suatu dislokasi seperti ini harus ada ligamen yang ruptur jadi kalau jari itu ada dua ligamen di sisi ulangan radial dan ada struktur di polar di bawah sini yang namanya polar plate nah untuk supaya dislokasi seperti ini dua dari tiga struktur itu harus rusak jadi pada kasus seperti ini ini merupakan satu emergency open dislocation jadi kalau misalkan namanya kasus seperti ini jadi tarik saja dimasukin ke dalam karena kalau misalkan dibiarkan seperti ini ada resiko infeksi yang pasti yang kedua pembuluh darahnya tertekuk jadinya dia bisa nekrosis nah kemudian tendon injury yang perlu saya sampaikan disini adalah coba lihat gambar yang di atas sama gambar yang di bawah kalau gambar yang di bawah itu tendonnya masih utuh semua masih intak semua walaupun ini sudah di potong dia masih ada kontinuitas dengan ototnya jadi masih ada tonusnya sehingga jarinya dalam posisi tertekuk cuma kalau yang di atas sini ini jarinya lurus semua pada intinya adalah posisi tangan dan jari pada posisi tangan posisi jari pergelangan tangan pada tangan itu berada dalam keseimbangan antara tonus otot flexor dan otot extensor nah kalau seperti ini ini kan jarinya extensi semua jadi yang dominan adalah extensor yang di belakang tangan situ sedangkan flexornya gak bekerja karena posturnya tidak seperti ini gitu jadi kemungkinan besar pada kasus cedera seperti ini itu tendonnya ruptur semuanya disini jadi perlu diingat bahwa disini ada struktur saraf medianus kemudian tendon-tendon juga jadi pada kasus ini kemungkinan besar tendonnya kelima jari ini putus semua karena posisi ini jadi perlu diperhatikan pada luka terbuka pada tangan adalah postur jari postur jari yang normal itu kayak kita memang postur jari itu flexi karena otot flexor itu lebih dominan daripada otot extensor tapi keduanya itu dalam keadaan seimbang kalau seperti ini ini gak seimbang extensor lebih dominan gak ada postur kayak gini jadi kalau jauh nemu pasien seperti ini lebih ada luka disini atau dimanapun di tangannya posisi jarinya abnormal harus dicurigai adanya ini cedera tendon nah pada kasus seperti ini luka disini kemudian jari lainnya dalam posisi normal ini normal tapi ada satu jari yang dalam posisi extensi seperti ini nah ini kemungkinan besar adalah cedera tendon dari jari ketiga perhatikan postur jari dimanapun ada luka yang luka benda tajam atau benda tumpul biasanya karena benda tajam yang menyebabkan postur kayak gini itu ada cedera tendon kemudian yang ini ini cedera tendon flexor ini tendon extensor juga bisa cedera ini pasien wanita umur 56 tahun kalau sekilas kita lihat ini luka biasa cuma kayak iris pisau dikasih betadil atau dijahit biasa juga sembuh cuma perhatikan posturnya postur jari telunjuk seperti ini tapi postur jari ini yang jari tengah dia membentuk suatu sudut ini agak ekstensi dibandingkan dengan ini kalau ada postur yang aneh seperti ini biasanya ada cedera tendon karena terjadi ketimbangan seimbangan antara flexor dan extensor pas dibuka ternyata benar ada ruptur total dari tendon extensor nah ini deformitas dari jari yang disebabkan karena imbalance tendon antara flexor dan extensor pada kasus ini jenis deformity nya adalah butonier lihat jadi dia membetul garis seperti ini kayak gini butonier ini diakibatkan karena cedera tendon extensor di yang panah merah ini jadi terjadi ketidakseimbangan antara flexor di bawah dan extensor di atas sehingga menyebabkan yang ini ketarik setelah dilakukan repair dia kembali ke postur awal sama dengan jari telun ini ketutup lagi nah ini setelah telah dikembalikan dia kembali ke postur awal terus ada posisi-posisi yang lain juga ada swan neck nah ada malet malet ini sering sekali biasanya olahraga yang pakai bola entah itu soccer atau basket atau bahkan cuma simple jarinya kepentok apa gitu ininya flexi itu perlu dipikirkan malet ini sering sekali malet kalau malet ini cukup dikasih splinting aja sehingga bisa kecuali kalau buat malet ya nah ini flexor tendon injury ini salah satu kasus yang miss jadi kalau kita lihat dari sini saja kelihatan ya jadi jari-jari ini 2 3 4 ini dalam posisi yang normal ada tonus flexornya tapi jari kelingking ini lurus jadi ceritanya pasien ini dibawa ke UGD akibat kris iso lukanya disini lukanya di mana lukanya disini lukanya disini disini nih ada bekasnya nih pada saat itu katanya pasien cuma dijaik aja tapi setelah beberapa minggu kemudian kok gak bisa gerak tangannya ternyata dari pemeriksaan saya saya sudah tahu ini kalau misalnya postur abnormal seperti ini ada sesuatu di tendon yang ternyata benar pas dibuka pas dioperasi tendonnya ruptur jadi ini sudah meringkel-meringkel ketarik karena sudah 3 bulan ini ujung distalnya nah jadi pas dijahit dia dalam keadaan sangat tension nih tenggang begini untuk flexor tendon injury yang perlu diperhatikan adalah yang zona 2 jadi coba lihat tangan kalau ada luka di zona 2 ini luka flunus laceratum di zona 2 ini apalagi ada postur dari yang abnormal udah ini dirujuk aja gak usah dijahit gak usah dirujuk aja kalau bisa rujuknya ke dokter yang memang spesialis di tangan ortopedi karena zona 2 ini adalah dinamakan no man's land no man's land ini artinya apapun yang kita kerjakan hasilnya akan jelek biasanya ini sangat sulit sekali bahkan sampai sekarang saya juga kalau ada flexor tendon di zona 2 ruptur di sini itu hasilnya gak seperti yang saya harapkan jadi jelek hasilnya biasanya karena ini sangat bergantung pada operatornya kemudian rehabilitasnya post-opnya dan dokter rehab mediknya untuk ini jadi kalau ada sini perlu diingat-ingat perlu dibilang ke pasiennya bahwa ini adalah cedera yang kelihatannya simple tapi serius dan berdampar secara panjang kalau di zona 2 nah ini vascular injury tadi ada pilihan kalau misalnya pilihannya adalah dikebat tekan perniket klem atau ligasi sebetulnya di ligasi atau di klem pun seperti ini gak apa-apa tapi masalahnya adalah kalau kita lakukan ligasi atau klem dan itu merupakan pembulu darah yang utama terus kita konsul ke dokter bedah mereka butuh repair itu pas diklem ini ujungnya rusak ini pembulu darah pas di ligasi juga rusak jadi akan si dokter bedahnya akan membuang jaringan yang rusak ini karena kalau dipaksakan dijahit ada resiko terjadinya gumpalan darah karena ini sudah rusak jadi akan menyisakan gap jadi kalau diklem itu teman-teman akan membuat kerjaan dokter bedah itu menjadi sangat sulit karena selain susah nyambungnya juga mungkin mereka akan butuh graf graf jadi harus ada graf disini harus di jembatan jadi kalau bisa jangan diklem atau di ligasi cukup dibebatakan atau tourniquet untuk sementara paling bagus memang bebatakan boleh di ligasi kalau misalkan bukan pembulu darah yang besar dan utama misalnya dia lukanya di di mana ya disinilah terus ada pembulu darah kapiler pembulu darah kecil atau mancar itu gak apa-apa diklem karena masih ada pembulu darah lain cuma kalau disini ini pembulu darah yang besar disini biasanya dokter bedahnya akan meripair pembulu darah disini dan dengan diklem seperti ini akan membuat kerjaannya lebih sulit jadi ya tolong jangan diklem atau di ligasi cukup injuri jadi nerf ini bisa terjadi mulai dari leher sampai ke ujung jari terus di leher ini ada yang namanya brachial plexus itu anjaman saraf yang sangat rumit kalau cedera bisa lumpuh tangan nah ini kalau mau meriksa cedera saraf di tangan itu ada tiga saraf utama yaitu median nerve kemudian radial nerve dan ulnar nerve ini area yang dipersarafi kemudian tiap-tiap saraf ini punya area eksklusif kalau kita gak punya waktu untuk meriksa cukup periksa area ini saja kalau median nerve ini di lunjuk sama di jari tengah kalau di radial nerve ini di pengung tangan sisi-sini kalau ulnar nerve ini di kelingking gitu kemudian ini klasifikasi dari nerve injury mulai dari praksia biasa sampai sarafnya keputus atau neurotmesis gitu ya ini kalau misalkan saraf keputus tadi ada luka dimana gitu gak dijahit dia bisa timbul neuroma ini kayak benjolan kayak gini ini nyeri neuroma ini kalau kita lihat seperti ini jadi sarafnya kayak benjol gitu dan ini kalau kesenggelannya sakit jadi ini akan terbentuk hanya jika sarafnya ujung-ujung sarafnya itu kalau memang ruptur tidak dilakukan repair gitu jadi bisa terbentuk neuroma kayak gini ini contoh neuroma ini pasien yang direseksi jadi jadi kalau kita perhatikan ini riwayatnya kepotong benda tajam beberapa kemudian dia dalam dengan keluhan nyeri nyeri yang kesetum di bermatum nervus ulnaris dan rasa kebas pada saat dibuka ujung saraf ini sudah menjadi fibrosis lihat putih semua ini juga putih semua kemudian lebih proksimal lagi ada putih dan ada struktur kayak mie gini jadi saraf yang sehat itu strukturnya itu seperti mie kayak gini jadi pada kasus seperti ini jaringan yang fibrosis ini harus dipotong terus sampai ketemu mie jadi akan menisahkan gap dan gap itu harus di harus di jembatani dengan saraf jadi pesannya kalau misalkan ada luka terbuka seperti ini terus ada dipestesi di dermatum dari nervus yang tadi yang ini ya lebih baik rujuk aja karena itu kemungkinan besar ada cedera saraf jadi ini harus diperhatikan dalam pemeriksaan nah ini contohnya kalau kombinasi antara cedera tendon otot tulang saraf kemudian vaskuler ini kayak gini ini kena gerinda tulangnya fraktur tendonnya ruptur kemudian arterinya disini juga ruptur harus diperbaiki jadi ini coba tekan gak diklaim bisa kalau digituin repernya akan lebih gampang ini pasien yang tadi ini cederanya kombinasi jadi kalau disini selain tendonnya juga ada saraf medianus jadi kalau udah kayak gini kita jangan berpikir cuma tendon aja yang ruptur tapi harus berpikir sarafnya gimana diperiksa kemudian arterinya gimana perfusinya dilihat pisalnya nah kemudian ini adalah cedera yang sangat kompleks ini adalah kombinasi dari semua cedera pada tangan jadi amputasi ini bisa karena pisau pedang ring avulsion pakai cincin jadi kalau bisa gak usah pakai cincin karena ini resiko ring avulsion jadi ring avulsion ini terjadi kalau kita pakai cincin terus kemudian kita menggapai sesuatu dan nyangkut cincinnya tiba-tiba kita narik ke bawah dengan keras ini bisa kepas kulitnya kayak gini ini suatu tergolong amputasi dan ini karena mesin traumatik amputasi tadi nah ini contoh amputasi yang tidak bisa direplantasi lagi atau bisa disambung lagi ini karena mesin penggiling nah kita kalau amputasi harus bedakan antara clean cut dengan crush kalau clean cut itu biasanya karena benda tajam jadi clean cut karena dia potongnya patah ini misalkan karena cedera pisau ini ini clean cut ini karena benda tajam atau karena crush yang benda tumpul pencet pintu misalnya dan kalau pasiennya minta disambung biasanya sering tuh pasien datang ke UGD bisa disambung gak biasanya saya suruh tanya dulu ini lukanya clean cut apa crush kalau crush kecil kemungkinannya bisa disambung tapi kalau clean cut itu masih bisa ada harapan disambung dengan keberhasilan 60-70% ini saya ingatkan lagi mengusir tangan jadi kalau ada amputasi disini memang apalagi di jempol kalau bisa dilakukan penyambungan dengan cara replantasi yaitu retouchment dari jari yang terputus jadi paling sering memang ini yang paling sering putus itu jari dan tangan jadi ini merupakan operasi yang sulit dan kompleks jadi dia mulai dari harus menyambung tulangnya di orif kemudian sarafnya disambung venanya disambung arterinya disambung ini kalau dari mikroskop ini kayak gini kecil sekali pakai benangnya prolen 10-11 mal tentu kalau ada pasien kayak gini ya harus ini harus dilihat primary survey balik kayak tadi karena tentu kalau kayak gini darahnya kehilangannya banyak sekali jadi setelah pasiennya stabil yang perlu dilakukan itu adalah ini ambil foto kemudian preserve remaining part kemudian x-ray untuk menentukan strategi pembedahan atau strategi penyambungan lalu bagaimana preserve partnya ini yang penting jadi kalau ada kasus kayak gitu amputi atau putulan tadi yang bagian yang terputus tadi itu cuci pakai NACL kemudian dibungkus dengan kasa lembab NACL kasa lembab ini kemudian ditaruh di kantong plastik yang kering nah setelah di kantong plastik yang kering kemudian kantong plastik ini dimasukkan lagi ke kantong plastik yang sudah diisi es kayak gini tapi perlu diingat bahwa esnya itu harus 4 derajat karena kalau lebih dari 4 derajat nanti jaringannya bisa cepat ini kan tujuan untuk ditaruh di es ini untuk memperlambat metabolisme sehingga dia bakteri-bakterinya gak berkembang dengan cepat kemudian juga bisa lebih awet ini kalau kayak gini bisa bertahan sampai 48 jam gitu tapi jangan sampai kurang dari 0 derajat 0 derajat itu gak boleh karena nanti jadi es di kapilernya kalau terjadi es atau kristalisasi air di kapilernya akan merusak kapilernya sehingga akan menyebabkan kerusakan tunika intima dan nanti kalau disambung resiko terhombus besar gitu ini contoh pasien saya contoh ya contoh jadi pasien ini tawuran ini tahun 2018 gak tahu ini tawuran atau dia dibegal ngomongnya sih tawuran lalu dia kerjaannya bantu ibunya jual bakso nah pada saat ditebas dia sadar kalau berdarah-darah kemudian dia lari ke rumah sakit Fatmawati pada saat sampai rumah sakit Fatmawati dia sadar kalau hilang nah kemudian dia balik lagi tuh ke tempat dia ke tempat dia apa namanya kejadian ternyata tangannya ditemukan di got atau di selokan kotor kan nah kemudian tangannya dibawa ke rumah sakit nah pada saat sebelum di rumah sakit dia udah pinter dia udah bersihin dulu walaupun dengan air biasa dan dia sudah tahu bahwa tangannya ini setelah dibersihin ditaruh di waktu itu dia bawa kasar kasar lembab terus ditaruh di plastik tapi gak ditaruh di es kemudian dia datang ke UGB sudah dalam kondisi bawa tangannya seperti itu dan di UGB ditaruh di es nah setelah dilakukan operasi penyambungan tangan selama 8 jam kehilangan darahnya cukup besar ya 1250 cc itu di transfusinya sampai maksimasif 1250 cc nah kemudian sekarang pasiennya ini sudah bisa ini sudah bisa naik motor dan kemarin saya di beberapa tahun yang lalu dikirimin undangan kalau pasiennya sudah bisa sudah menikah dan dia bisa nulis dia bisa nulis tuh ini tangan kanan jadi memang fungsi tangan ini kan kalau kalau semua jari hilang dia ke tangan 100% apalagi tangan kanan gitu dia sudah bisa nulis ini dia sudah bisa naik motor ini tangan yang sakit ya memang orang agak-agak nekat nih jadi jadi dia bisa recovery-nya dengan cepat gitu oke ini mungkin yang terakhir dari saya terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan ya terima kasih dokter Oriza atas pemaparan luar biasa ya kasus-kasusnya bervariasi mencengangkan tadi yang saya catat jadi dari jari itu masing-masing jari memiliki kontribusinya masing-masing dengan porsi terbesar di jempol sekitar 40-50% terus kalau melihat ada abnormal postur di jari itu kemungkinan ada cedera tendon ya dok abnormal postur terus yang saya juga mau mengingatkan lagi kalau ada perdaraan memuncat teman-teman sebaiknya ya tidak dianjurkan untuk diklaim pembuluh darahnya karena mengingatkan kembali yang tadi dokter Oriza sudah bilang yang diklaim itu jaringannya bakalan mati sehingga kalau pembuluh darah mau kita sambung yang udah diklaim tadi terpaksa kita potong sehingga pembuluh darah itu semakin pendek kita kalau kita mau anastomosis jadi tension malah susah rambah kerjaan dokter bedah oke dok sekarang kita lanjut ke sesi diskusi tanya-jawab udah ada beberapa pertanyaan nih dok pertama dari dokter Yusuf Selawijaya mohon maaf dokter izin bertanya terkait manajemen muskuloskeletal trauma apabila terjadi kompartemen sindrom di vaskes yang tidak memungkinkan dilakukan fasiotomi apakah ada alternatif lain dok terima kasih dok oke tidak memungkinkan ini kenapa nih apakah dokternya gak ada atau alatnya gak ada ya mungkin di puskesmas kali ya dok ya ya kalau misalnya dokternya gak ada tapi alatnya ada ya kerjakan aja pakai bis lokal bisa karena itu emergensi kalau benar-benar gak ada ya dokternya ya maksudnya dokter yang berkompeten atau dokter dokter yang berkompeten itu dokter yang pegang pisau biasanya dokter bedah harusnya dokter bedah ada ya jadi kalau misalkan dokternya gak ada benar-benar gak ada kita sudah yakin itu kompartemen sindrom coba konsul sama dokter bedah atau dokter ortopedi di rumah sakit yang terdekat disitu ditanya ini perlu saya rujuk gak sudah berapa jam kalau dia bilang rujuk ya rujuk aja cuma dibilangin ke pasiennya kalau dia punya golden period atau kalau misalnya dokter bedahnya gak ada nih misalnya di perifer di remote area terus untuk merujuk butuh waktu 24 jam coba tanya sama dokter bedah dokter ortopedinya ini boleh saya fasiotomi gak kalau boleh ya kerjakan aja dengan bios lokal gitu daripada tangannya jadi nekrosis jadi mati nanti amutasi karena kita berlomba dengan waktu ya dokter iya oke semoga kalau alat beda lagi ya kalau tidak ada yaudah gak bisa jawabin lagi oke semoga terjawab pertanyaannya dokter Yusuf selanjutnya ada dari dokter Victor izin bertanya dokter terkait dengan keras injuri pada digiti apakah ada golden timenya agar jari dapat masih berfungsi dengan baik dan penanganan awal apa yang bisa kami lakukan jadi kalau ini keras injuri pada digiti apa traumatic amputasi ya keras injuri pada jari kali ya dok keras injuri pada jari ada jari oh gini jadi keras injuri pada jari itu kan jari kan gak ada ototnya ya gak ada ototnya betulnya jadi kalau golden time sebenarnya gak ada kalau otot kan 6 jam jadi pada jari itu bisa lebih lama lagi cuma perlu diperhatikan kalau misalnya sudah lebih dari 6 jam itu biasanya perfusi kedistalan itu sudah gak bagus jadi kalau dalam bidang hand itu kita ada namanya revaskularisasi jadi misalnya ada keras injuri di tangan terus ada trombus disitu atau ada cedera vaskular disitu lalu jarinya jadi perfusinya jelek hitam ya itu harus dikerjakan kalau bisa dalam waktu kurang dari 6 atau 8 jam dengan revaskularisasi entah itu bisa kita lakukan trombectomy atau repair pembuluh darah kalau lebih dari 8 jam itu jaringan-jaringan kulit kemudian pembuluh darah kalau kita sambung bisa cuma nanti untuk follow up-nya resiko trombusnya juga besar itu kan kapiler soalnya trombus kecil apapun bisa mengancam bisa mengancam ini perfusinya terus kira-kira penanganan awal apa yang bisa dilakukan repusisi lagi berarti gak ada yang lain kalau misalnya kalau misalnya ini keras injurinya itu akibat kayak jepitan ketika beda berat itu yaudah harus segera masuk Oka cuma kalau keras injurinya atau dia bukan keras injuri ya dia kena pisau atau apa gitu itu masih bisa ditunggu cuma kalau keras injuri susah sih kalau jari pengalaman ya susah kalau keras injuri jari oke semoga terjawab dokter Victor berikutnya ada dokter Iqbal Januar izin bertanya lagi dok untuk pasien dengan finger atau toe injury kapan bisa dipertimbangkan body tapping semuanya sebenarnya bisa body tapping semuanya sebenarnya bisa terutama pada pasien-pasien dengan konfigurasi fraktur yang stabil itu bisa body tapping semuanya oke cuma kalau injurinya itu tendon gak bisa di body tapping kalau tulang masih bisa apapun frakturnya masih bisa kecuali fraktur terbuka ya kalau fraktur terbuka dengan kominutif itu sebaiknya jangan body tapping harus tetap debris kalau ligamen tadi harus dijahit ya dok gak bisa kalau tendon kalau tendon putus kalau ligamen bisa di body tapping cuma kalau tendonnya putus ruptur itu gak bisa di body tapping oke berikutnya ada dari dokter Inayatul Maula selamat siang dok mohon izin bertanya dok pada kasus fingertip injury sebelum dirujuk apa perlu dilakukan jahit situasi pada kedua sisi atau dibiarkan seperti kondisi awal ya dok oh ya jadi gini kita harus tahu dulu tujuan jahit situasi itu apa sebetulnya gak perlu jahit situasi cukup di cukup di cuci lukanya pakaian ACL kemudian kasih supratul atau dari antul tutup kasabasah rujuk silahkan gitu cuma masalahnya saya beberapa kali menemukan pasien-pasien finger tipi juri yang dilakukan jahit situasi jadi malah jelek lukanya karena jahitannya itu biasanya benang-benang sida yang besar-besar gitu jadinya menambah susah ininya operasinya malah jadi gitu aja jadi kalau misalnya finger tip injury terus lukanya itu finger tip injury kan gak besar ya harusnya ya karena dia itu cuma kecil aja di ujung jari gak usah di jahit situasi cukup di ini aja cukup cuci luka terus pasang spalak pakai ini pakai stick es krim gitu kalau ada frakturnya atau gak ada frakturnya juga gak apa-apa kemudian tutup kasar basah udah dirujuk iya oke dok ini ada yang capri ke saya dok dari dokter herlina dia mau share kasus foto di tempat kerjanya boleh boleh atur settingan ya sebenarnya share screennya dok supaya peserta oh iya dok dokter herlina kalau ini bisa dicoba lagi dok untuk share screen sementara dokter herlina coba share screen kita ada dokter abraham dok ya sebentar ya oke dokter herlina tadi boleh dicoba lagi share screen dok mau sharing kasus di tempat kerjanya oke apakah sudah bisa oh belum bisa eh gimana tadi tanya share screen dok sorry dok di settingan share screen dok itu ada yang allow participants untuk share screen sorry dok soalnya dok hostnya dok call participant aja ya iya call participant udah oke oke dokter herlina boleh dicoba lagi dok oh ini dia dari dokter herlina gak kelihatan ya kelihatan kelihatan ini di distal intervalang ya dok gak kelihatan saya benar dokter herlina boleh di un-mute udah udah ya kelihatannya di install intervalang yang mau ditanyakan apa ya dokter herlina boleh di unmute dokter herlina suaranya belum terdengar dok halo dok iya izin dok ini selamat selamat siang dok saya dokter herlin dari pepua dok ini kasus tiga hari lalu saya dapat lagi-lagi dok jaringnya terkena mesin kayak mesin gurinda begitu dok di gigit tiga dok terus di puskesmas saya kebetulan kerja di puskesmas dok perforasi apa jaringannya spo2 yang untuk itu 70% kalau misalnya dapat kasus gini tata laksana awalnya apa dok oh gini ya kalau terima kasih ya dok herlina sharing kasusnya kalau ada kasus seperti ini kan tentu kita harus lihat bentuknya dulu ya looknya dulu bentuknya kayak gimana ini terlihat joinnya exposed ini kayaknya tulang ya sendinya ya ini ya iya dok ya terus kemudian kita lihat warna warna ininya warna kulit disininya dibandingkan dengan jari yang sehat apakah pucat atau sama gimana pucat atau sama pucat dok nah kalau pucat berarti perforasinya jelek iya ya terus kemudian feel kalau feel kita lihat capillary feel time nya jadi kita kita tekan kukunya udah tau kan caranya ya periksa ini dulu terus kemudian lihat yang ini kalau dia gak ada berarti perforasinya jelek oke kita sudah dapat dua pemeriksaan bahwa perforasinya jelek yaitu satu warnanya pucat dan CRT nya gak ada nol gitu ya terus yang kedua kita bisa tusuk ini ya dokter helena pakai speed yang 3cc tusuk ujung jarinya kapilernya sama kayak kita mau periksa GDS waktu pakai yang alat kecil itu portable nah kalau misalnya ditusuk darahnya itu gak keluar kita tunggu bahkan kita perus-perus gak keluar itu pasti gak dapat terpusi pasti jarinya mati gitu kalau ada kalau dokter Herlinga itu ada di center yang besar misalkan kalau di Papua kan center besar yang deketnya di Makassar ya iya dok nah di Makassar itu bisa konsul ke dokter yang di sana ada dokter Deddy teman saya namanya untuk evaluasi apakah bisa direplantasi disambung apa enggak gitu tapi golden periodnya ya itu dokter Helena tadi 12 jam 8 jam dengan penyimpanan yang benar kalau dengan penyimpanan yang benar jarinya ini putus dengan penyimpanan yang benar putus itu bisa 12 jam atau 24 jam tapi tergantung juga ini clean cut apa enggak kalau misalnya ini gak clean cut gak bersih lukanya itu kemungkinan berhasilnya kecil tapi kalau misalkan gak bisa dirujuk ya dokter ini dapat kasus seperti ini terus dari luk kucat feelnya CRT-nya gak ada udah ditusuk keluar data ya mau gak mau harus dibuang bilang ke pasiennya ini dipotong ini apa namanya jarinya dibuang daripada resiko infeksi gitu nah gitu terus untuk yang lukanya ini kalau misalnya bisa ya dijahit primer tutup kalau di puskesmas bisa nih jahit primer tutup gak usah jahit situasi tutup tapi kalau dokter Helena gak yakin bisa jahit nutup dirujuk aja gitu kan pesti dikurangin mungkin tulangnya yang ini atau bahkan di flat untuk nutupin ujung ini gitu dah terima kasih dokter herlin atas sharing kasusnya semoga terjawab dokter terima kasih dok untuk ya dok masih ada lagi pertanyaan dari dokter abraham selamat siang dok izin bertanya misalnya di igd perifer ada kasus fingertip injury grade 34 dengan bone exposed dan sulit untuk flat apakah distal falat di amputasi dok oke sebetulnya apapun grade nya apapun grade nya ya biasanya bisa untuk di flat cuma kalau masalahnya kita gak bisa nge flat kulitnya gak bisa nutup gitu pilihannya ada beberapa yang pertama kalau luas lukanya itu gak terlumar dalam artian cuma 1 cm persegi itu bisa dipertimbangkan perawat terbuka terbuka ya bisa dengan ya kalau yang populer kan dengan madu atau dengan kutimet gel atau e-addressing macem-macem lah nanti akan terjadi epitalisasi itu dari pinggir-pinggirnya nutup terus yang kedua kalau lukanya kalau lukanya itu kurang dari 1 cm atau misalkan 2 cm dan dasarnya itu bukan tulang itu pilihannya dua bisa kita flat atau kita bisa biarkan dulu sampai ada granulasi dan kita skin graph itu bisa alternatifnya gitu amputasi saya itu last resort pilihan terakhir karena kalau orang diamputasi itu pasti kualitas hidupnya jadi menurun jadi sebisa mungkin jangan diamputasi dulu waktu saya belajar hand itu kalau guru saya itu dengar bilang diamputasi itu langsung marah karena itu kalau bisa jangan diamputasi kalau misalkan ada bone exposed terus kita nggak bisa nge-flap pilihannya yaitu dibiarkan dengan rawat terbuka atau dibiarkan rawat terbuka dulu beberapa hari 1-2 minggu terus skin graph gitu skin graphnya bisa STSG bisa STSG ya oke semoga terjawab dokter Abraham jadi kalau lukanya kecil boleh dicoba tadi menunggu jaringan granulasi bisa rawat dengan madu itu madunya madu yang asli ya jangan madu yang itu ya jangan madu yang ada itunya ya dok royal jelly harus madu asli dok ada lagi nih dok yang mau share kasus boleh ya dok satu lagi ya dok dari dokter David Chandra silahkan dokter David dokter David silahkan di coba share screen iya dokter sangat siang dok ini saya meng siar kasus dok sempat ketemu saya dokter David dari rumah sakit RSUD harapan insan sendawar Kutai Barat ini ketemu pasien laki-laki sekitar usianya 40 tahun dia seorang tukang jadi ini tangannya ini terkena bur mesin katanya saat bekerja dan langsung dibawa ke sini dok nah kalau gini apakah kita penangan awalnya bagaimana dok apakah tetap seperti kayak kita cuci luka dahulu setelah misalnya protab ATLS-nya sudah kita jalankan kita cuci luka kita bebat atau kita reduksi langsung dokter oh iya gini jadi jadi ini kasusnya kena mesin ya iya kena buah mesin jadi ini masalahnya memang lukanya kalau luka terbuka seperti ini kena mesin kita anggap luka kotor ya perkontaminasi jadi betul harus dicuci dulu dibersihkan dulu supaya kontaminannya paling gak berkurang lah gak hilang tapi berkurang karena untuk menghilangkan kontaminan itu harus dilakukan dari demam sampai hilang benar-benar terus yang kedua ini evaluasi dulu dengan luk lihat ininya dibandingkan dengan jari sebelahnya atau jari yang sehat di sebelahnya seperti kasus dokter Herlina tadi ini pucat atau enggak warnanya pucat dokter yang jari ketiganya agak kehitaman ya udah berapa hari ya ini baru baru terjadi satu jam sebelum masuk rumah sakit oke tadi dokter David bilang jarinya kehitaman jadi kalau luk kita perhatikan warna dari ujung jari ada yang warnanya pucat ada yang bukan kehitaman tapi warnanya biru gelap atau ungu gelap iya dok biru gelap nah masalahnya adalah kalau jarinya pucat itu berarti ada gangguan perkusi dari arteri karena arteri itu kan membawa darah merah segar yang berwarna merah kan ya jadinya ini warnanya nggak merah tapi pucat tapi kalau warnanya biru gelap itu berarti ada gangguan darah balik vena gitu jadi vena itu kan darahnya berwarna merah gelap kan dan pemburu darahnya kan kalau kita lihat kan warnanya kan biru-biru gelap atau ungu gelap gitu nah kalau terjadi ini kelihatan jelas ini warnanya kayak ungu atau biru gelap gitu ya iya berarti ada aliran kapiler atau stagnan darah disini yang tidak bisa dialirkan balik oleh pemburu darah vena dengan lancar jadi kesimpulannya dari luk ada cedera arteri dan cedera vena kalau lihat dari sini kemungkinan cedera vena pasti cedera arteri juga ada ya kita ngap cedera pemburu darah itu yang pertama yang kedua luknya lagi postur tangannya abnormal kan lurus semua abnormal lurus semua tapi masih bisa tegak ya sepertinya masalahnya adalah pasti ada ruptur tendon flexor pasti pasti ini ada ruptur tendon flexor kalau tulang belum tentu karena kalau gerinda itu kalau misalkan ini kena tulang patah total gitu ya fraktur komplit ini gak gini gak bisa tegak begini dia kayak flex gitu paling gak ada cipping lah dikit-dikit gitu nah berarti ini kemungkinan cedera pembulu darah ada cedera tadi apa tadi tendon terus kemudian untuk feelnya ya dilihat tadi kategori feel tadi gimana saya berhasilnya dokter yang lihat tadi gitu ini ada foto remsennya oh itu ada ada frakturnya nih disini iya kalau ada kasus gini itu kan dicuci dulu ya kan nah terus kulitnya yang ini dibalikin lagi kulitnya ini ngeflat begini kan ini kita evaluasi ini mati apa enggak cuma itu agak susah sih kalau baru kejadian ini setelah dicuci kulitnya dibalikin lagi disini boleh dijahit atau jahit situasi atau gak jahit situasi cuma kalau saya prefer gak usah dijahit situasi jadi cukup kalau ada fraktur di splinting aja ininya jarinya dengan body tapping ya di splinting benar-benar di splinting dari ujung jari sampai sini gitu ditutup kasal lembab udah selesai kirim tapi pasiennya dibilangin suruh monitoring ini kalau dalam waktu 24-28 jam ininya apa namanya ininya rusak atau warnanya pudat-pulat ya kemungkinan besar juga mati gitu kalau di center besar dikirim center besar yang ada handnya mungkin bisa dilakukan revaskularisasi disini cuma kalau gak ada ya kasih tau aja pasiennya kayak gitu dalam waktu 3 jam jadi gelap jadi gelap berarti itu apa terjadi stagnasi vena disitu jadi cedera cederanya yang paling sering itu adalah kalau kayak gitu biasanya arteli dan vena sama-sama gak bagusnya kalau vena stagnasi disini toksik bahan toksik yang ngumpul disini bisa jadi mati juga nih lama-lama dan trombus disini nanti kalau stagnasi ingat hukum Virchow kan ya jadi kalau stagnasi disini trombus disini ya mati juga akhirnya jadi gak cuma artir yang bikin mati vena juga bisa bikin mati gitu justru kalau nanti dokter David coba jahit-jahit justru duham nanti malah ada frakturnya goyang-goyang terus pemburu darahnya juga mungkin kejahit gitu gitu makasih dok sama-sama dok boleh izin bertanya dok lagi kalau misalnya kan saya dapatkan sus dok dia terlindastrat pahanya dok itu pada pasien usia 17 tahun kemudian dia pada waktu diobservasi selalu menunggu dia mau di operasi elektif itu anudok sudah kakinya itu sudah bengkak sudah sampai pusles dan SPO2 nya tidak terbaca karena compartment syndrome di femur sinistra nya dok nah itu setelah dilakukan fasiotomi apakah boleh ada tahapannya apakah langsung ke dilakukan oref atau menunggu dulu kayak ada jenjang waktunya setelah dilakukan fasiotomi terus berapa hari baru boleh dilakukan oref nya gitu ini terbuka apa tertutup tertutup itu harus fasiotomi sebetulnya oh iya sudah di fasiotomi dan fasiotomi itu tidak tidak akan berguna jika dilakukan lewat dari fase akut jadi fasiotomi itu harus benar-benar akut dan urgent setelah itu malah banyak mudorotnya daripada manfaatnya jadi kalau menurut penelitian kalau fasiotomi itu ada yang namanya coba nanti ada late fasiotomi itu malah resiko infeksi tapi kalau sudah sampai pusles gitu ya sudah lah itu agak susah mungkin mungkin ya mungkin kalau sudah pusles gitu setelah dilakukan fasiotomi itu ada trombusnya dalamnya jadi untuk waktunya setelah di fasiotomi terus mau dilakukan tindakan orif itu itu harus segera mungkin atau enggak enggak harus segera mungkin orif itu bisa belakangan jadi kalau di ortopedi ada yang namanya damage control surgery jadi misalkan frakturnya multiple ya ada femur ada pelvis terus ada antebrakii gitu kita prioritaskan stabilisasi pada traktur-traktur yang mengancam kalau femur ya kalau femur pasang eksternal fiksasi di femur dulu atau pelvis pasang eksternal fiksasi di pelvis dulu gitu jadi enggak harus orif kalau butuh fasiotomi atau itu ya harus dilakukan segera terima kasih dok terima kasih dokter David sharing khasnya luar biasa menjaga di Kalimantan oke dokter Orisa ini kita sudah tidak terasa sudah 2 jam sudah di penghujung acara semoga sharing dari dokter Orisa bisa bermanfaat bagi kita dan bagi pasien yang nantinya kita tangani saya mau ucapkan terima kasih kepada panitia juga ke dokter Orisa bagi narasumber terus ke teman-teman peserta juga yang mau berbagi kasusnya oke semoga kita aman selalu sehat selalu sampai jumpa di webinar IPS course berikutnya sebelum ini kita foto dulu kali ya dok iya boleh boleh buat teman-teman kalau berkenan nyalain video sebentar kita berfoto dulu oke siap ya ya buat teman-teman yang mau ikutan foto boleh dinyalakan videonya sebentar 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 oke ya terima kasih dok dan terima kasih teman-teman buat sharing nya 2 jam ini sampai jumpa lagi di webinar IPS berikutnya selamat terima kasih dok terima kasih dok di